Untuk kasus restar-restar ini tidak semuanya itu permasalahan di mesin Terkadang di Flexible Charging, Flexible On Off, Terus Level Charging Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Chandra, Pondra Recap, Chandra Persolution Kita menangani dari perusahaan software, hardware maupun pegajian spare part Untuk hari ini kita ada kasus untuk iPhone XR Dia restar-restar terus Kita udah coba juga power supply ya Itu ampernya bergerak yang dimana Sempat terkadang sampai 2 amper, 1,8 Tapi dia restar lagi, restar lagi, restar lagi Terkadang dia sampai menu, terus terkadang nggak dia balik lagi ke restar lagi Kayak gitu Jadi Untuk kasus restar-restar ini tidak semuanya itu permasalahan di mesin Terkadang di Flexible Charging, Flexible On Off Terus Level Charging Terkadang di baterai, terkadang di volume, terkadang di kamera juga Tidak kemestian lah Jadi Kita udah cek semuanya Dari sampai Satu hosting full Kita ganti Masih tutup restar Terkadang masuk menu Nah hang, terus balik lagi Nah ternyata setelah kita cek Biasa ini Second X Rakitan distributor Salah satu contohnya itu Ya Ada segelnya Jadi Itu salah satu contoh Buat barang yang segel dari distributor Biasanya kalau Kalian beli Untuk extender-extender itu Terkadang memang dari supplier distributor pusat itu memang yang rakit Jadi memang Oh ini minus di kamera depan Oh ini, 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 ini Harus ganti ini ya Ya kayak gini Jadi memang dirakit ulang Untuk dibenerin sampai HP itu normal Terus dikirim kepada Dari supplier ke seller yang Kita beli Biasanya kayak gitu Jadi kalau Pengen HP yang Kualitasnya Bagus Kalau inter ya Bener-bener Dari Apple Store Ya gitu Misal dari Apple Store Singapura Terus Apple Store Manapulah Yang penting bener-bener Belum pernah bongkar Inter gapapa Yang penting belum pernah bongkar Tapi kalau Lokal Ya kita ada Ada garansi tam lah Terus ada i-box Ada earphone Ya kayak gitu Jadi yang penting itu adalah Bener-bener Belum pernah bongkar Belum pernah service Jadi mau inter pun Gak apa-apa Lokal lebih bagus Karena kalau Lokal kan Nah ini Kebenaran kalau ini Restor-restor nya itu ada Masalahnya di mesin Nah kalau di mesin Berarti kita harus Pengecekan dulu Apakah memang nanti Harus di Restore dulu Apakah memang ada Kerusakan mesin yang Bermasalah Di konektor baterai nya Terkadang konektor baterai Pun bisa menyebabkan Kasus Restor-restor Jadi Restor-restor itu ada beberapa hal Yaitu bisa ada di konektor baterai juga Ini yang khusus mesin ya Ada di konektor baterai Terkadang di situ Terus terkadang juga di PCIe atau non-plash Tapi Kalau ada di SR Pasti namanya kan PCIe kan PCIe bisa menyebabkan Restor-restor juga Atau mungkin ada perusahaan mesin yang lain Yang menyebabkan Restor-restor Karena harus ada pergantian hasil Atau apapun gitu Jadi buat teman-teman Untuk Restore-restore itu Nah Benar kan Tiba-tiba masuk menu Tadi enggak Kayak gitu Nah mati lagi dia Nah Tuh Tadi kan Logo Terus Masuk menu Terus sekarang dia masuk menu Kayak gitu lah Ini kasusnya kayak gini nih Kayak gitu Jadi buat teman-teman yang punya iPhone dengan kasus Restore-restore Terus terkadang gak masuk menu Terus terkadang masuk menu Coba nih Kita bisa enggak nih Nah Langsung mati lagi dia Dan mesinnya Lumayan 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 panas Lumayan panas Lumayan panas Lumayan panas Bener Ya gitu Jadi Buat teman-teman kasus Restore-restore ini Pengecekannya pun Enggak Enggak cepet Disini pun Terkadang Memakan waktu 3-5 hari Karena Untuk memastikan betul Bahwa Kerusakan Restore-restore ini Disebabkan oleh Mesin Atau yang Memesin Memesin itu Karena mungkin Plasibel Atau mungkin housing Ya gitu Tapi kalau mesin ya Memang kerusakanya di mesin Jadi bener-bener Kita harus cek betul lah Ini adalah kerusakan Di mesin Jadi ini 2 hal ya Pengetahuan yang kita sharing hari ini Buat teman-teman semua iPhone Kasus Restore-restore itu Belum tentu mesin Nah Tapi pengecekannya harus lengkap Karena semua komponen Flexible sampai ke housing Sampai ke LCD Baterai Semuanya harus Coba Pakai yang Lain Yang normal Yang copotan juga Nah gitu Kalau itu udah dipastikan Masih restart Baru di mesin Nah gitu Nah kalau di mesin Salah satu komponen Yang paling mudah Dicoba adalah Pertama Cek dulu konektor baterai Yang kedua Restore dulu Ayo gitu Yang ketiga Memang gak mau Harus lebih dalam lagi Analisanya Kita cek Poin-poin mana yang Bermasalah Kalau Mesinnya panas Panasnya dimana Kalau memang Panasnya Restor-restornya Udah di CPU-nya Ya biasanya Kita harus tanya juga Apakah sebelumnya Sering di charge Sambil bermain HP Terus nge-game Panas banget Ada kemungkinan Gitu CPU-nya Gak kuat Itu ya Untuk seri kita hari ini Kasus untuk Restore-restore di iPhone Yang kita dapat Case yaitu di iPhone SR-restore-restore Thank you Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah Dona lupa Terima kasih telah menonton